Intro Para Patriar dan Kepala Geraja Yerusalem serukan di akhirnya kekerasan Dalam pernyataan bersama, para Patriar dan Kepala Geraja Yerusalem Nyatakan keprihatinan yang mendalam atas peritiwa kekerasan baru-baru ini di Yerusalem Timur Perkembangan memprihatinkan baik di Masjid Al-Aqsa maupun di Sheikh Jarrah Merusak kesucian bangsa Yerusalem dan Yerusalem sebagai kota damai Tindakan-tindakan yang mengganggu umat, yang beribadah, dan martabat orang Palestina yang menjadi sasaran pengusiran Tidak bisa diterima, tulis pernyataan itu Beberapa hari terakhir ini terjadi kekerasan terburuk di Yerusalem selama bertahun-tahun Dengan konfrontasi antara polisi Israel dan pengunjuk rasa Palestina di tempat-tempat suci Dan di beberapa bagian kota yang menurut pernyataan itu Merusak kesucian orang Yerusalem dan Yerusalem sebagai kota damai Benturkan itu terjadi di tengah meningkatnya kemarahan Palestina Atas ancaman pengusiran keluarga-keluarga dari rumah mereka di Yerusalem Timur Oleh pendatang Yahudi yang dipicu oleh pertelisian sebulan Antara pengunjuk rasa dan polisi di bagian kota yang mayoritas Arab Kekerasan meningkat pada 10 Mei malam Setelah militan Palestina menembakkan roket ke arah Yerusalem Militer Israel membalas dengan serangan udara terhadap sasaran militan di galur Gaza Bejabat kesehatan Palestina di Gaza mengatakan 22 orang Termasuk 9 anak-anak tewas dalam serangan itu Militer Israel mengatakan setidaknya 15 anggota kelompok Hamas Yang memerintah Gaza termasuk di antara mereka yang tewa Pernyataan pemimpin gereja Yerusalem mencatat Karakter khusus Yerusalem, kota suci Dengan status quo yang ada Memangsa semua pihak mempertahankan situasi yang sudah sensitif Ketegangan meningkat Yang terutama didukung oleh kelompok radikal sayap kanan Lanjutnya membahayakan realitas yang sudah rapuh Dan di sekitar Yerusalem Para patriar dan kepala gereja Yerusalem mengatakan Kami menyuruhkan kepada masyarakat internasional Dan semua orang yang berkendak baik Untuk campur tangan mengakhiri tindakan provokatif ini Dan terus berdoa untuk perdamaian Yerusalem Terima kasih telah menonton!